Terima kasih telah menonton Selamat malam Mbak Titi Selamat malam Pak Boleh kami tahu pekerjaan Mbak Titi sehari-hari? Saya seorang perawat Di rumah sakit? Iya Di rumah sakit Di rumah sakit Baik, apa yang mau Mbak Titi ceritakan pada kami? Baik, saya ingin menceritakan yang saya alamin Ya, seperti apa ceritanya? Saya kan sudah bertunangan Jadi kemarin itu tunangan saya mengenalkan saya seorang perempuan Yang bisa dikatakan baru kenal Jadi di saat setelah saya berkenalan sama perempuan itu Itu malam Jumat Saya ingat sekali Itu malam Jumat di sebelah sini itu sakit Sebelah kiri kamu? Ya, sakit Sampai sekarang ini masih sakit Saya pikir kan masuk angin Saya beri obat sama minyak angin Tapi ternyata itu datangnya nggak langsung terus-terusan Jadi saat-saat tertentu yang tidak kita tahu kapan akan tingginya Jadi kalau misalkan di saat sakit itu saya bisa berjerit seperti orang keserupan Sudah dicek secara medis belum ke dokter gitu? Sudah Apa jawabannya? Tidak ada sakit apa-apa Normal? Iya, normal saja Tapi masih sakit? Masih Oke, perkiraan Anda itu kenapa ya? Akhirnya saya datang ke seorang pintar Di sana kata dia emang ada seseorang yang mengirimkan sesuatu Itu katanya sejenis paku Pakku? Iya, paku Terus gimana dikeluarin pakkun? Iya dikeluarin Ternyata pas udah dikeluarin Besoknya saya pulang udah sehat Saya pikir dengan seperti itu udah selesai Ternyata dikirim lebih banyak lagi Kemarin dikiri sekarang berdua-duanya dikiri sama dia Dikeluarin lagi? Saya datang, saya minta tolong dibalas dendamin Saya minta dibalikin ke orang yang kirim itu Terus? Akhirnya saya disuruh bawa foto perempuan itu Ini perempuan yang dikenalin itu? Iya, benar sekali Oke Bawa fotonya? Iya, di sana saya disuruh bawa benang tiga warna Itu dari sana disiapin boneka Sama boneka itu ditusuk-tusuk pakai paku Dan sebutin nama perempuan itu Apa yang terjadi? Akhirnya perempuan itu ngerasain apa yang saya rasain Malah lebih dari yang saya rasain Semacam fudu gitu ya Boneka itu setusuk Iya Tapi sekarang udah gak sakit? Sekarang gak terlalu sakit seperti kemarin Gak terlalu sakit, tapi dia kondisinya gimana? Sekarang perempuan itu gila Oh my god Oke, baik Tujuan kamu datang ke menembus mata batin untuk apa Mbak Titi? Saya mungkin ngerasakan karma saat ini ya Karena perempuan itu anak satu-satunya Jadi akhirnya orang tuanya datanglah ke orang pinter Dibacakanlah sesuatu yang membuat saya merasakan penyesalan saat ini Jadi hanya merasakan penyesalan tapi gak ada yang sakit atau diganggu Masih, disini masih Tapi emang yang saya rasakan itu karena perempuan itu sekarang dirawat dari rumah sakit jiwa Saya merasakan karma karena saya orang perawat Tapi kok saya membuat anak orang jadi gila seperti itu Jadi ingin mencabut guna-guna yang pernah dikirim? Iya, benar sekali Baik, semoga bisa mendapatkan tujuannya malam hari ini Kami akan ajak Mbak Titi untuk langsung ketemu dengan sahabat kami Dia adalah seorang indigo Kami persilahkan Roy Kiyoshi Sebelumnya, tim mata batin Sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan Kepada Roy Kiyoshi Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan Titik, telahir tanggal 23 Maret 1994 Saya merasakan luka yang cukup dalam di hati Titi Luka itu berbuah dendam yang menyala-nyala Amarahnya terlihat seperti iblis yang sedang mau melahap seseorang Tetapi saya juga melihat titik tersiksa oleh perasaan dendamnya Perasaan itu membuat mengalaminya depresi Saya melihat sosok kocong di dalam tubuh Titi Dan bau tanah kuburan Halo, selamat malam Selamat malam, Roy Silahkan duduk semuanya Terima kasih Titi Mbak Titi lahir tanggal 23 bulan 3 1994 Ya benar sekali Titi pernah merasa dikirim guna-guna Sakit di dadanya ada paku dikeluarin oleh orang pintar Dan setelah berkali-kali kejadiannya akhirnya mengirim balik ke orang yang mengirim Itu adalah seorang perempuan yang dikenalin oleh tunangannya Ya benar sekali Dan sekarang dengan menggunakan boneka semacam vudu Korbannya ini menjadi gila dan ada di rumah sakit jiwa Ya benar sekali Makanya malam hari ini datang menembus mata batin untuk melepaskan guna-guna karena merasakan karma Ya karma Sebelumnya Mbak Titi kerjanya di perawat Artinya mempunyai edukasi yang baik juga ya sebagai seorang perawat Harus men-treat seseorang seperti apa dan blablabla Dan seperti blablabla Tapi saya merasa Penyesalan Mbak Titi ini Tidak Apa ya Saya masih bisa Saya bukannya menyutujui Tapi saya masih bisa menolerir gitu Entah Ada saya melihat ada perasaan yang baik di hati kamu itu Sebenernya masih ada jiwa baik sih walaupun kamu akun yang gangga Gitu sih Kamu melihatnya belum ada penyesalan yang benar-benar tulus ya Dia terlihat tenang Terlihat manis dan terlihat tidak ada hawa kebencian Itu yang terlihat di first impression saya Mbak Titi Jadi benar-benar ya itu mungkin ada jiwa perawatnya ya Oh Jadi ada mahasiswa Ada human Ada Artinya dikit Gitu Mbak Titi Rasa kemanusiaannya lah ya Ya sebenernya Yang saya lihat disini Sisi dark side nya dia yang belum kebuka sama orang lain Ya itu Kayak Vudut Hal-hal yang bersifat kayu-kayuan gitu Yang ditusuk-tusuk jerami Apakah betul? Ya benar sih Ya kan Ini dia jadi ada dua macam versi Yang satu dia taking care sama orang Karena dia adalah seorang perawat Di sisi lain Di sisi lain dia punya dendam Jadi semacam alter ego gitu Ya itu benar Jiwanya Mbak Titi Masih ada jiwa baiknya kok Saya yakin Gitu Kalau ada kucing ketabrak Atau apa kok Kok saya masih bisa Masih benti ya Saya mau Gambling gitu Yang orang si Titi bakalnya Ngambil dan kubur Atau buang aja ya Saya yakin pasti jawabannya Ngambil dan kubur Ya benar sekali Benar kan? Ya Itu yang saya rasa yang baik Dia tuh perawat Tapi punya jimat Yang aneh-aneh Itu sih kekeperangannya Saya pengen lihat Itu benda-benda apa aja sih Yang digunain Silahkan Silahkan ambil Bukan Mbak Ini perawat-perawat di rumah sakit kan ya Itu masih ada ya Boneka itu ya Oh banyak Berapa kali partisipan banyak yang pake boneka itu Untuk jadi media ya Ron Hmm Banyak mengguna-guna Tapi emang boneka itu mau serem banget sih Bonekanya macem-macem lagi bentuknya Iya Itu air apa? Jelasin satu-satu ya saya sambil menggambar Apa yang saya lihat ya Baik Jadi ini adalah bunga yang diberikan oleh Orang pintar Ya Ya Jadi nanti bunga ini saya disuruh taburkan ke dalam air Seperti ini Di sini ada boneka Oh Oh boleh jalan gitu Bonekanya seperti ini Dan ada paku Aduh Baku emas ya Iya paku emas Itu kalo boleh tau itu paku yang ada di sini Ya benar sekali Mbak Iya Itu pakunya ya Iya Eh Di sini juga ada minyak Paku yang ada di sini Iya benar sekali Di sini Jadi setelah paku itu keluar masih sakit? Masih Masih Karena kan kalo yang seperti ini kan bukan hanya dari dalam saja Dari luar juga kan sakit Iya Jadi saya minyaknya saya ambil Itu minyak apa? Yang diberikan oleh dukunnya Orang pintar Silahkan Hmm 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 Bismillah Bismillah Jadi pas saya lihat keadaan perempuannya itu benar-benar apa yang seperti di boneka ini Hancur 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 Kenapa bisa gila karena otaknya saya tusuk Ayo udah deh kayaknya Oke Ya semacam pocong Menyeramkan warna hitam Oh wajahnya hitam gitu Iya Dimungkus Kayak yang kafan Lalu yang pocongnya Ada di sekitar kita sekarang Hah? Ya? Ini siapa Roy? Dari mana? Sebenernya dari barang-barangnya dia loh Oh Saya curiga Salah satu Barangnya ini Adalah penunggunya Pocong ini Hahaha Ini bukan titik lagi Ini bukan titik Siapa kamu? Kamu siapa? Oh my god Hahaha Apa ini? Apa ini? Kenapa saya disini? Kamu siapa? Kamu siapa? Clara Hahaha Kamu Saya host disini Saya Tuhan rumah Saya Sama Roy Kiyoshi Dan ini penonton Dan ini bintang tamu kami Apa ini Apa ini? ini apa apa ini apa muanya apa hahaha gila 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 kamu yang diem kamu yang diem kamu yang diem kamu diem disini yang sopan saya patahkan patahin sini 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 apa gambar seperti itu kamu gambar siapa jelek sekali seperti kamu saya menggambar muka saya secantik ini ya ampun itu kamu kamu ya ini kamu udah keliatan kamu tuh mampu nyacak gitu ini kamu yang selama ini ngikutin yang punya badan ini ya ya kenapa kamu yang mengirim guna-guna ke orang itu ke perempuan ini saya tidak guna-guna saya hanya tertarik ikut dia saja kenapa kamu tertarik ikutin dia karena dia cantik dan baik masalah sama kamu cantik dan baik masalah buat kamu mana ada setan yang tidak baik karena saya ingin menggoda dia dong coba kamu lihat sendiri wajah kamu seperti ini cantik dari mana itu seperti kamu hanya hanya seperti aku hahaha seperti kamu banyak-banyak banyak-banyak serang mereka deh serang dia karena dia nggak suka sama perempuan cantik kayak kalian eh kamu semua aku cantikan aku kali kamu seperti itu kamu lihat aja kamu kayak gini jelek ih eh yang kamu ikutin orang baik kamu bukan orang baik hahaha ya ikut kamu saja tapi saya tidak mau ikut kamu terlalu banyak ini dosanya saya bakar kamu selama ini ada di boneka itu kamu selama ini tinggal di boneka itu mau dibakar sama roh boneka itu rumah kamu silahkan saya tidak tahu eh beresik nggak usah ketawa-ketawa udah jelek banyak tingkah kamu yang banyak tingkah kamu yang tingkah disini kamu yang emang kamu laku emang kamu laku aku nggak laku kamu selaku lakukan aku kali hahaha kamu itu tidak laku dan kamu itu jelek oh gitu jelek kamu lihat wajah kamu itu kan kamu itu kamu aduh aduh cewek jelek ya Om duniamu itu bukan di sini di sini beda beda dunia kamu itu hahaha kamu berkaca dulu kamu sini dulu kamu tantangin enggak kamu nggak berani kesini dong kamu tantangin senyaku tantangin karena dia lebih jelek dari kita tidak mau sama kamu iya karena kamu nggak bisa mau berteman sama kamu bukan di sini dalam nggak kamu telinga nggak terus dunia bukan di sini cewek jelek banyak omong nggak laku lagi hahaha hahaha gigi aja kayak gitu hahaha kenapa gigi gue gasa lu hahaha jelek kamu banyak tingkah kamu sama kayak aku kayak setan hahaha ya berarti kamu ngakuin kalau diri kamu setan dong pantas aja muka kamu kayak gini kamu aja kayak gitu oke gitu kamu lihat mukaku coba coba bedain mukaku sama ini kamu pergi aja kamu pergi aja udah kamu pergi aja kamu bukan di sini dunianya kenapa kalian ketawa-ketawa saya yang ketawa bukan mereka apa itu apa ini muka kamu yang asli apa itu apa ini muka kamu yang asli muka kamu itu bukan bukan muka saya kamu jangan di sini kamu pergi dulu kamu ngaca-ngaca dulu ngaca nih kamu ngaca susuk kamu itu dibuang susuk enak aja susuk buang iya gue pakai susuk kalau pakai susuk nggak ada yang mau sama kamu ini kamu berdiri ini gimana caranya share dia ya udah masuk disana aja iya iya oke saya disini tapi kamu tenang ya kamu tenang ya kamu dari dunia yang berbeda jadi kamu diem saya ngomong kamu mudah iya oke saya ngomong dari belakang kamu ya kamu ngeliat saya nih kamu tenang ya kamu jangan ganggu enggak enggak ada yang bisa ditumbalin disini enggak ada boleh saya enggak izinin kamu enggak 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 perlu ada tumba lagi disini enggak 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 perlu ada tumba lagi dia jangan ganggu dia kamu tenang disini saya ngomong sama kamu tuh lihat rumah kamu lihat dari piang Roy sebentar lagi hancur kamu ngasih perhatikan kamu nggak lihat itu sebentar lagi dibakar loh Nen kamu pulang kesana jauh-jauh ngasih deket-deket kamu pergi dari sini dulu apa 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 aja udah pele ehehe ey eh ei ay eh 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 ase dia udah siap duduk tapi kamu duduk dulu tenang dulu di sini 702 aja bikin kacauannya aa ya jangan-jangan jangan saya nggak akan mungkin menyakiti perempuan nggak enggak enggak silahkan kamu duduk kamu duduk dulu Hai Almost Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kamu diem. Kamu diem. Biarin. 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 Kasian. Eh, kamu sama kita beda alam ya? Iya, kasian. Kasian. Vanya-vanya. Biarin. Biarin. Alah, sehatan dia. Biarin. Siapapun kamu, kamu duduk ya. Kamu tenang dulu ya. Eh, ngaca dulu. Duniamu tuh beda. Apa? 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 Udah, kelar. 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 Biarin. Berin. Ini. Ini. Ini harus di. Aduh. Kamu. Ah. Kamu. Bisa. Kamu gira aja nanti. Kawan gue. Udah, udah, udah. Udah, 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 udah. Udah, udah, udah. Panyak-panyak. Udah, durante. Panyak, banyak. Ternah. Udah, udah. Kamu duduk ya. Kamu tenang. Kamu tenang. Kamu tenang ya. Kamu duduk dulu ya. Sini. Disini jangan sampai ada yang terluk. Kasian yang punya badan ini. Kamu, kamu seneng sama yang punya badannya Ini kan. Kasian yang punya badannya Ini. Bye-bye. Bantuin. Jangan jatoh, bye. selamat menikmati 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 selamat menikmati